Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Shopee Selamat datang dan berjumpa kembali dengan saya di Dom Hunter Hari ini saya akan berbagi tips tentang biju yang sedikit kerak atau keras ya Seperti bunyi ini Untuk pompa 4 kali saja sudah sangat keras Jadi kita akan berbagi tips bagaimana caranya biar sedikit enteng atau luna untuk ditarik Oke kita lanjut saja tidak terlupanya lebar Jangan lupa Terima kasih telah menonton! Oke inilah yang menyebabkan biju jadi keras di saat pompa banyak teman-teman Ini jadi bukti bahwasannya plat L nya tidak datar dan miring disini ya Plat L nya jadi seperti ini Jadi miring Inilah teman-teman ini plat L nya miring seharusnya dia posisi seperti ini Inilah yang menyebabkan biju berap Penyebabnya ini teman-teman Ini terlalu terlalu longgar Ini dia terlalu longgar ya Seharusnya seharusnya ini kan plat L nya masih bagus jadi tidak perlu kita ganti Hanya saja perlu kita servis di bagian dalam Jadi inilah penyebab biju jadi berap Kalau untuk pompa 1 kali atau 2 kali ini masih enteng Tetapi bila kita pompa 4 sampai 5 kali bahkan lebih ini makin lama makin berap Karena ini dia teman-teman Seharusnya dia lurus seperti ini Supaya biju jadi ringan untuk ditarik ya Oke mari kita buka saja semua Nah seharusnya plat L ini menempel penuh di tutup belakang ya Sementara untuk yang biju yang keras dia seperti ini Apabila plat L menempel dengan bagus datar disini Trigger akan lebih enteng untuk ditarik Oke Saya sudah siapkan bahannya Ini plat besi Tebal kurang lebih 1,5 mm Jadi ini kita tempel disini Ini nanti kita bor Seukuran lubang yang ada pada tutup tabung Ini kita lem saja disini Ini saya lem dulu teman-teman ya Pakai lem ini saja Karena ini pun sudah bagus nanti Kemudian plat ini kita bor Seukuran lubang aspennya atau lubang yang ada di tutup tabung Oke sudah mantap Jadi kita amplis sedikit biar serpihan-serpihan bornya tidak mengganggu nanti ya Ini plat L nya sudah tidak terlalu goyang teman-teman Seperti sebelum saya kasih plat disitu Jadi ini sangat membantu untuk meringankan trigger Jadi ini sangat membantu untuk meringankan trigger Atau picu Ini pengerjaannya sangat simpel dan sangat mudah di lakukan ya teman-teman Dan trik ini juga bisa membantu untuk masalah ngempos saat dipompa Dan untuk melakukan pembuatan seperti ini Hanya butuh waktu sebentar Tidak perlu repot-repot Atau lama-lama Ini untuk empat kali bompang Terima kali bompang Sangat enteng teman-teman Jauh lebih enteng dibanding sebelum kita tempel dengan plat Karena trigger yang keras dapat mengganggu konsentrasi kita saat shoot Oke teman-teman Mungkin sekian dulu sedikit tips dari saya Saksikan terus video-video berikutnya Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Aktifkan lonceng notifikasinya Agar video-video terbaru dari saya bisa masuk ke beranda youtube teman-teman Oke sampai disini saja Banyak maaf terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Laram Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!